Oke, terima kasih. Kita mau mereview orderan yang masuk. Ini untuk Avanza 2015-2016. Ini foto depan mobilnya. Avanza 2015. 1,3 Veloz. Diteranspor menggunakan rekening BNI. Terima kasih untuk Bapak Awan. Di Kecamatan Buai. Hari ini banyak banget keluar yang daerahnya pinggiran-pinggiran banget. Jauh banget. Ini ditranspor juga ke Kecamatan Cempaga. Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur. Ini ke Kecamatan Biring Kanaya. Kabupaten Laikang, Makassar. Jauh-jauh, bro. Kalau ini di order melalui Shopee. Ini ke Jawa Timur. Si Cepat, ini Shopee. Kalau kode-kode begini adalah kode-kode yang kita bikin menggunakan JNT yang biasanya ditranspor menggunakan DCA. Anda cukup install aplikasi JNT. Sama seperti saya, saya install aplikasi JNT. Kita akan bikin kode bookingnya. Jadi, ini adalah tadi untuk ke Cempaga Hulu. Ini untuk ke Biring Kanaya, Makassar. Nanti saya akan input nomor handphonenya. Kalau Anda ada aplikasi JNT, langsung masuk di handphone Anda. Bahwa ada paket dari Juragan Lampu. Jadi, Anda tidak perlu bertanya kepada saya, Pak, sudah dikirim belum? Pak, resinya mana? Anda langsung saja ke Playstore install aplikasi JNT. Karena kenapa kita pakai JNT? Karena enak banget gitu loh. Anda juga nanti akan di SMS oleh kurirnya bahwa ada paket akan datang ke rumah Anda nomoresinya sekian. Jadi, JNT begini. Memang bukannya JNT dibilang bagus. Saya juga kadang-kadang kesel karena tidak ada aplikasi ekspedisi apapun yang terbaik. Kadang JNT lama, memang ada masalah seperti itu. Kadang JNT juga, si cepat juga. Jadi, semua tidak ada yang bagus. Tetapi selama ini kita pakai JNT so-so lah. Kita bilang 100% bagus juga tidak. Setidaknya di atas 60% layanannya oke. Dibandingkan si cepat, dibandingkan JNT. Oke, kita akan mereview ini untuk Avanza Veloz 2015 1,3. 1300 cc. Ini adalah lampu LED H4 JL3. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu tiga, artinya tiga warna. Ini produk dari Junki Wenas Juragan Lampu. LED ini bisa menghasilkan tiga warna. Bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi, bisa tiga warna. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Lampu dekat warna putih, lampu jauh warna putih. Lampu dekat putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Kenapa lampu dekat bisa berubah warna? Karena dia memiliki dua buah chip. Ada chip kuning dan ada chip putih. Kuningnya bisa menghasilkan warna kuning, putihnya bisa menghasilkan warna putih. Nah, kita bisa menyalakan dua-duanya menjadi putih kuning. Ada orang ngotot dengan saya, Pak, saya mau yang dua warna saja. Bisa, led ini kita ubah menjadi hanya dua warna. Harga jual tidak bisa berkurang, karena kita tinggal cabut saja resistornya selesai. Harga jual tidak bisa kurang, karena ini merupakan fasilitas. Jadi, kita lengkapkan tiga warna. Anda selama perjalanan, Anda mau pakai warna putihnya saja? Ya, bisa. Monggo. Anda selama perjalanan, mau dipakai warna putih kuningnya saja? Juga bisa. Monggo. Anda mau pakai perjalanan warna kuningnya saja? Juga bisa. Jadi, led ini sudah berfasilitas tiga warna dan sudah sangat lengkap. Kenapa? Karena putihnya ini Anda bisa pakai pas per saat jalanan biasa. Putih kuningnya ini habis hujan, aspal basah. Kuningnya ini Anda pakai pas per saat hujan atau kabut. Jadi, segala cuaca led ini. Sudah terbaik, 32 Watt Daryl tidak nge-drop, 3500 lux, 3,5 kali lebih terang dari halogen standar H4 mobil Anda. Lampu H4 ini, kita pecahkan, terdapat payung. Led ini juga terdapat payung. Jadi, kita mengejar anatomi sama 1 banding 1. Ini adalah payungnya. Payung ini anatominya sama seperti halogen. Payung ini bisa dilepas, terdapat baut, dan kita bisa setting, dan kita bisa kalibrasi. Ini payungnya kita bisa sesuaikan dengan payung halogen. Kita bisa papas, kita bisa potong, kita bisa tekuk. Disesuaikan dengan halogen. Tujuannya apa? Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Jadi, reflektor mobil Anda menggunakan halogen lahirnya. Pakai halogen, cut off pasti bagus, sempurna. Sedangkan Anda ganti led, pasti lednya yang harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya yang diutak-atik. Jadi, jangan sampai salah. Nah, kunci utama dari led ini adalah bagian payung. Payungnya inilah yang kita setting dan kita kalibrasi, menyesuaikan pola dari reflektor. Pola dari reflektor ini ada bukaan sudut, polanya kita sesuaikan dengan mobil Anda. Makanya Anda sudah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi, disesuaikan dengan pola reflektornya. Karena ini bisa dilepas. Jadi, ini led merupakan kelebihan dari produk juragan lampu tipe JL3 ini bisa kita setting, bisa kita kalibrasi. Led ini tanpa driver, dia driverless, kabel sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Led ini bisa diadjust 11.30, 11.45, dan jam 12. Menyesuaikan dengan pola reflektor. Buat Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya, posisi pemasangan. Kalau Anda ada yang bingung, Anda silakan WhatsApp di saya, 0898, 269, 3838. Untuk kita koreksi sudah benar atau belum. Pemasangan led ini sangat mudah. Lepas dulu ininya, diklipkan. Sudah diklipkan, karet masuk. Karet sudah masuk, baru bohlam masuk. Jadi, kipas harus di belakang karet. Bukan kipas di dalam karet. Ingat, kipas harus di luar karet. Kipas angin berputar, angin akan meniup, heatsink dia akan bersirkulasi. Led ini berpendingin heatsink, double cooper PCB, dan ada kipas. Nah, heatsink ini adalah kunci utama dari led ini untuk pendinginan yang baik. Banyak led di pasaran tanpa heatsink. Artinya, kalau tanpa heatsink, led ini tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet sebagai penutup. Jadi, kalau tidak ada heatsink, artinya langsung tertutup. Langsung tertutup, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus, tidak bisa meniup, karena tertutup oleh karet. Nah, artinya tidak ada pendinginan. Led yang tidak ada pendinginan, artinya led tersebut akan cepat rusak, ngedrop, wattnya meredup. Ya, umurnya pendek. Ya, makanya belilah led yang sesuai untuk mobil di Indonesia. Ya, pemasangan tinggal PNP, jadi Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu membeli kabar relay, Anda tidak perlu membeli ini, membeli itu, pokoknya tinggal barang sampai, tinggal pasang. Ya, low beam berfungsi dengan baik, high beam juga bisa berfungsi dengan baik. Banyak sekali orang curhat dengan saya, pas saya sudah beli led di online, kok tidak bisa low beam, kok tidak bisa high beam, karena lednya tidak cocok untuk mobil di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, led ini Anda beli tinggal plug and play, tinggal PNP, tipenya adalah JL3 H4 untuk Avanza 2015, tipe Veloz. Anda bisa order di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ataupun Lazada, bebas, saya tidak memaksa Anda untuk transfer BCA. Anda bisa WhatsApp ke saya, 0898-269-3838, kalau Anda mau order di toko-toko marketplace, nanti saya akan berikan link-nya. Ya, oke, terima kasih.